Pemirsa ratusan mahasiswa Universitas Jambi dan perguruan tinggi lainnya di Jambi mengikuti simulasi operasi pembasahan lahan gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang diselenggarakan pada Rabu 12 Juni 2024 di lapangan sepak bola Unca Mendalo. Ratusan mahasiswa Universitas Jambi dan perguruan tinggi lainnya di Jambi mengikuti operasi pembasahan lahan gambut dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dengan tema Learning and Training to Improve Knowledge and Awareness in Forest Fire Management yang diselenggarakan pada Rabu 12 Juni 2024 di lapangan sepak bola Unca Mendalo. Dalam simulasi ini melibatkan dan hadir dalam kegiatan ini Gubernur Provinsi Jambi yang diwakini oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Jambi TNI, Polri, Forkopimdah, BBBD, dan Manggala Agni Serta instansi terkait lainnya Selaku Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi menjelaskan Kegiatan ini ialah dalam rangka pencegahan dan sebagai bentuk kepedulian agar kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak buruk baik pada lingkungan, ekonomi, sosial, maupun budaya Lebih lanjut, Rektor Unca menambahkan agenda ini merupakan agenda rutin saat musim kemarau tiba Menurutnya, dalam 4 tahun terakhir, Karhutla dapat ditangguh lagi dan berkurang dampak negatifnya di Jambi Di samping itu, simulasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam upaya pencegahan Karhutla Dengan semangat kolaborasi dan edukasi, diharapkan bahwa tindakan preventif dapat diimplementasikan lebih efektif sehingga hutan dan lahan gambut yang berharga dapat terjaga dengan baik Yang pertama, terima kasih kepada APHI, kemudian ke Forkombinda, Adan Rem, kemudian ke Bernun Serta beberapa komponen yang lain yang hadir pada hari ini Saya tentu ini merupakan sesuatu yang tadi disampaikan Pak Gubernur Bahwa ini bentuk dari kolaborasi untuk kita semua peduli terhadap keberlanjutan lintuan bahan di Provinsi Jambi Salah satunya dengan cara mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya Nah untuk itu memang semua komponen ini hadir pada hari ini bersama dengan Mahagiswa Kita kolaborasi dengan memperkuatkan Jambi khususnya jurusan kehutanan Tentu saja walaupun kita sebenarnya sudah berperan ya Tapi ini akan memperkuat kembali kolaborasi itu supaya mempunyai peran, menguatkan peran masing-masing yang saling berkoordinasi dalam kolaborasi ini Saya kira itu, jadi harapan saya ke depan ini makin kita kuatkan Sehingga memang Jambi itu menjadi mencegahnya kebakaran hutan dan lahan itu berhasil Jangan kemudian kita baru bertindak ketika sudah terjadi dampak negatif yang luar biasa baru kita bertindak Nah ini instrumen kita, cara kita untuk mencegah jangan sampai dampak negatif itu muncul secara masif dan merugikan kita Staf ahli Gubernur Jambi Muktamar Hamdi mengatakan Kegiatan ini merupakan sinar kita Spam Prof Jambi, Unsur Forkopimda dan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang selama ini sudah bekerja dengan sangat baik Melalui simulasi ini tentu akan semakin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi Terkhusus pada mahasiswa, diharapkan dapat menjadi pionir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Dalam penjikahan terjadinya kebakaran Ini merupakan wujud sinar kifas antara Peminta Prof Jambi Tempat saja untuk Peminta dan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan di Prof Jambi Yang selama ini sudah berperiksa luar biasa Tapi dengan kenyataan ini juga akan semakin meningkatkan di koordinasi kita atas stakeholder Sehingga kita harapkan proses pengendalian kebakaran utama lahan di Prof Jambi Ini bisa berjalan lebih baik Nah satu hal yang barangkali kita harapkan daripada kegiatan ini Kita melibatkan adik-adik kita mahasiswa Yang kita harapkan nanti di depan ini menjadi pionir Dan mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran lahan lahan Karena apapun rumusnya mencegah itu lebih baik daripada 6 bulan Lina Liska, Cek TV, Melaporkan